Apa kabar? Salam nasib baik. Apa kabar? Salam nasib baik. Apa kabar? Salam nasib baik. Sahabat nasib baik dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya suruh perhatiannya. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar yaitu bagaimana pendapat saya tentang menghadapi virus corona ini setelah yang berikut ini. Baik sahabat nasib baik dimanapun Anda berada. Yang pertama saya ingin mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman kawan-kawan yang sudah subscribe channel saya. Mudah-mudahan mampu menginspirasi kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Untuk menampakkan notifikasi dan ilmu-ilmu mahal yang saya sharekan di channel youtube saya ini. Nah tentang corona. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tim medis yang sudah berjuang negara depan. Dan saya sangat menyadari betul karena saya lahir dari keluarga medis ya. Jadi kakak misalnya saya dokter, ibu saya perawat, adik saya juga perawat, kemudian bibik saya bidan, dan ampul saya itu orang-orang kesehatan semua. Dan kemudian saya sangat memberikan apresiasi kemudian kepada pemerintah yang sudah memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita semua. Semoga mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Dan khusus bagi kita semua, kawan-kawan, ya sebagai individu-individu ya, sebagai masyarakat, ya tentu kita harus mengikuti apa yang menjadi anjuran, saran daripada pemerintah. Kita harus ikuti yang pertama, kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan, yang kita harus lakukan adalah jangan panik dulu. Ya, sekali lagi ini yang paling terpenting. Karena ini akan membuat efeknya menjadi hal yang besar sekali. Jadi ada orang yang panik ketika mendengarkan wabah seperti ini. Kemudian muncul ketidakkenangan dalam diri, muncul ketakutan dalam diri, kemudian muncul kekhawatiran dalam diri, dan inilah yang akan menyebabkan kita menjadi gangguan psikosomatis. Jadi gangguan psikosomatis itu adalah sebuah gangguan secara psikis kita yang menganggap corona itu berada dalam diri kita. Ditambah lagi kita suka menonton hal-hal yang berkaitan dengan corona, bahkan yang kita tonton itu adalah tontonan yang bersifatnya negatif, dalam tanda kutip ya, corona sekarang membunuh sekian orang, corona membunuh ribuan orang. Itu kemudian masuk di dalam alam pikiran, bawah sadar kita. Kemudian selain menonton, kita juga mendengarkan obrolan-obrolan teman-teman kita, waduh sekarang ini, ini sebahaya, zona merah ada di sini, zona merah ada di sini. Kemudian lagi kita ketakutan, mencekam, khawatir. Kemudian belum lagi kita mendengarkan melalui radio dan seterusnya, belum lagi kita membaca-baca lagi. Jadi ada grup WA, kemudian Anda men-share tentang corona. Tidak ada obat menyembuhannya. Kemudian ini akan menyebabkan Anda kejang-kejang, kemudian sakit dan seterusnya. Ketika Anda flu, kemudian Anda sesat nafas, Anda akan mati. Itu kemudian terus dibaca, ditonton, kemudian didengarkan, sampai akhirnya kita mengalami bersin sekali. Harsin, kemudian langsung otak kita, mindset kita mengatakan, waduh kamu corona, kamu corona, saya corona, saya corona. Jadi secara otomatis, apa yang Anda menjadi ketakutan, kemudian kecemasan, kekewajaran itu, kemudian itu akan menyebar ke seluruh tubuh Anda, sehingga menyebabkan Anda itu apa? Sesat nafas, betul. Sesat nafas, seperti gejala corona, dan Anda selalu mengatakan, saya ini corona, saya ini corona, saya ini, saya akan mati, saya akan mati. Itu yang berbahaya sebetulnya. Dan ini banyak sekali yang sudah saya terima, beberapa teman-teman, kawan-kawan sudah saya ajak diskusi, kemudian flu sedikit, sudah menganggap dirinya corona. Bersin sekali sudah menganggap dirinya corona. Kemudian asam lambungnya naik, gara-gara makan buah nangka, dia sudah mengatakan, aduh saya corona. Itu karena sering kita mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan corona itu, dan kita fokus di sana. Ingat teorinya, ketika kita sudah fokus pada sesuatu, kemudian bahkan kita sampai memimpikan sesuatu itu, itu akan sudah melekat di alam bawah sana kita. Dan itu akan menjadi, kalau ini menjadi negatif, dia akan menjadi gangguan psikosomatis. Jadi gangguan yang disebabkan karena salah berpikir dan salah menggunakan emosi, itu yang menyebabkan Anda menjadi sangat tidak bagus untuk kesehatan, baik secara fisik juga maupun secara mental. Nah, oleh karena itu, saran saya adalah, tetap tinggal di rumah, sesuatu yang tidak peduli pemerintah, kemudian melakukan, mencuci tangan secara tur, kemudian menyemprot di rumah, kemudian Anda bisa menonton video-video yang bersifatnya positif. Misalnya Anda mau menonton video tentang Corona di tempat ini sudah mulai bisa diatasi, Anda membaca Corona sekarang sudah bisa diatasi, Anda membaca sekarang banyak orang disembuhkan. Nah, bukan berarti kita ini tidak antisipasi, ini antisipasi, tapi antisipasi kita ini juga untuk antisipasi mental kita juga. Nah, dengan demikian, kalau mental kita kuat juga, kita kuat, fisik kita kuat, kemudian ditambah lagi dengan minuman-minuman herbal, yang membuat kita lebih kuat lagi, dan yang paling terpenting, pikiran kita kuat, kemudian emosi kita juga bagus, nah itu jauh lebih tingkat imun kita itu menjadi lebih kuat lagi. Nah, ingat ini rumusnya, apabila kita bahagia, apabila kita happy, apabila kita suka cita, maka imun kita akan berkembang dan berkembang dengan baik. Tapi begitu kita mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang terlalu panjang sekali, justru itu membuat imun kita itu menjadi lemah. Dan dengan demikian, mudahlah kita diserang oleh penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan seterusnya. Jadi, ada baiknya kalau kita tinggal di rumah, kita nonton video-video, atau YouTube misalnya, yang inspiratif, dan juga memberikan Anda motivasi, atau mungkin stand-up komedi, atau tentunya Anda tertawa terbahak-bahak, kemudian Anda mungkin mendengarkan informasi-informasi yang positif. Jadi, itu yang saya sampaikan. Jadi, mudah-mudahan kita semua berdoa agar wabah ini cepat selesai, kemudian ekonomi kita kembali pulih, lancar, dan rejeki Anda pun semakin normal. Dan mudah-mudahan kita semua hidup di dalam kebahagiaan. Dan mari kita berdoa bersama-sama, saling support, saling bersatu padu kita, untuk menghadapi wabah yang mendunia ini. Saya kira itu sih pendapat pribadi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, buat teman-teman semua, dan menginspirasi buat teman-teman, teman-teman semua. Sampai jumpa, salam, nasib baik.